Intro Fokus kampanye ASI Batam 2018 yang dilaksanakan pada hari Kamis di Hotel Vista berjalan dengan lancar dengan menghadirkan arah sumber Dr. Utami Rusli SPA sekaligus pakar ASI Indonesia yang diikuti lebih dari 100 ibu-ibu PKK dan masyarakat umum kota Batam Dalam kampanye ASI 2018 ini, Dr. Utami sebagai narasumber menjelaskan betapa besarnya peran ASI terhadap tumbuh kembang sang buah hati Acara kampanye ASI 2018 dihadiri langsung oleh ibu wakil wali kota Batam Acara yang bertujuan peduli ASI ini agar para ibu-ibu yang ada di Batam dapat mengetahui seberapa besar dampak ASI terhadap tumbuh kembang sang buah hati dan bisa mengurangi faktor kemiskinan dalam rumah tangga Dan ditekankan pada tiga hal. Nomor satu menghilangkan tadi kurangan gisi termasuk stunting yang kiramnya tadi tadi dibicarakan sama Pak Wali, juga tahanan pangan dan kemiskinan Tiga itu ditekankan dan tiga-tiganya memang Jadi bayangin, kalau betul-betul harus pakai formula sampai dua tahun itu kan membutuhkan uang 52 juta lebih Itu kan mahal gitu loh maksudnya Itu bulan sakit ya loh, baru beli formulanya sama alat-alatnya Nah itu akan mengurangi kemiskinan kalau kita bisa memberikan ASI sampai dua tahun ini Dokter Utami Rusli menjelaskan bahwa tema yang diusung kali ini adalah tentang fondasi kehidupan yang setiap tahunnya akan berbeda-beda yang ditekankan dalam tiga hal tentang menghilangkan angka kekurangan gizi, ketahanan pangan, dan kemiskinan Dokter Utami Rusli juga menyayangkan jika anak tidak diberikan ASI melainkan susu formula Hal ini akan berdampak pada angka kemiskinan mengingat harga susu formula yang kini cukup mahal Dokter Utami menyayangkan bahwa di Indonesia belum ada pendidikan yang memfokuskan pada ASI sehingga kebanyakan dokter di rumah sakit lebih banyak menyarankan para ibu untuk menggunakan susu formula Dari Batam Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan